Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Ascariasis Ascariasis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh cacing gelang yaitu cacing Ascaris Lumbricoides Pasien bisa saja tidak mengeluhkan gejala tetapi terkadang pasien mengeluhkan gejala tidak selera makan ada penurunan berat badan, pasien terlihat lemah kemudian bila kita lihat pasien terlihat pucat kemudian perutnya bisa saja buncit dan bisa saja ditemukan gejala gastrointestinal atau mual muntah Nah untuk Luffler syndrome ataupun aspirasi cacing nanti kita akan bahas setelah kita melihat cacing Ascaris Lumbricoides ini cacing ini sering juga disebut dengan cacing gelang Nah kita akan melihat bentuk dari cacing gelang itu ini adalah bentuk dari cacing gelang yang betina biasanya ukurannya lebih besar daripada yang jantan bisa mencapai 25 cm sementara yang jantan bisa berkisar antara 15 cm Nah ini bentuk dewasa ini biasanya ada di saluran cerna Sebelumnya kita lihat dulu siklus hidup dari cacing Ascaris Lumbricoides Nah cacing Ascaris Lumbricoides ini berada di saluran cerna yang dewasa ketika cacing dewasa betina ini menghasilkan telur maka telur ini akan ikut bersama fesis keluar dari tubuh Nah telurnya itu ada dua jenis yaitu telur yang fertilized dan unfertilized yang fertilized ini akan bisa berubah menjadi bentuk yang berkembang menjadi bentuk yang infektif Nah ketika ditelan oleh manusia dia akan masuk ke dalam saluran cerna lagi kemudian di saluran cerna dia akan berubah menjadi larva Nah larva ini diusus halus akan masuk ke dalam menginvasi ke dalam peredaran darah kemudian dia akan pergi ke paru Nah di paru inilah bisa menimbulkan gejala yang disebut dengan Loeffler Syndrome Nah Loeffler Syndrome ini kita bisa lihat dulu gambarnya di dalam fototorax nanti akan muncul gejala seperti ini nanti akan menimbulkan keluhan seperti batuk ataupun sesak nafas kemudian ketika larva sudah sampai ke dalam broncovascular ke dalam saluran pernafas kemudian dia naik ke atas kemudian dia masuk ke dalam trachea dan kemudian bisa naik lagi ke nasofaringel kemudian tertelan kemudian dia berkembang lagi menjadi cacing dewasa Nah untuk menegakkan diagnosis yang paling pertama kita kita hanam nesis pasien kita lihat apakah ada keluhan selama ini pasien terlihat lemah kemudian selera makan tidak baik ataupun pada anak-anak anak-anak itu terlihat tidak aktif dan tidak selera makan kemudian terjadi penurunan berat badan juga kita bisa tanyakan kemudian kita bisa menilai sosioekonomi dan pendidikan dari pasien apakah pasien punya tingkat kebersihan yang baik atau buruk sanitasi yang baik atau buruk itu bisa membantu kita untuk memikirkan ke arah diagnosis untuk wascariasis kemudian dari pemeriksaan fisik kita bisa temukan pada pemeriksaan konjuntiva bisa terlihat konjuntiva anemis atau mukosa bibir terlihat pucat kemudian juga bisa kita lihat adanya tantamal nutrisi yaitu berat badan rendah kemudian untuk diagnosis pastinya dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan pada fesis bisa ditemukan larva ataupun terkadang fesis ditemukan nah untuk pemeriksaan penunjang darah rutin bisa ditemukan eosinofil meningkat setelah kita memikirkan bahwa pasien mungkin menderita cacingan ataupun dengan menderita cacing ascaris lumbrekoides maka kita harus lakukan tata laksana baik secara non-farmakologis maupun farmakologis nah non-farmakologis ini kita bisa berikan edukasi kepada keluarga ataupun kepada pasien sendiri untuk melakukan tindakan cuci tangan yang rajin jaga kebersihan kemudian juga untuk mencegah memakan makanan yang mentah yang mungkin menggunakan pupuk dari tinja manusia kemudian secara farmakologisnya kita bisa berikan pirantel pamoat yang diberikan dosis tunggal dengan dosis yaitu 10 mg per kg berat badan 1 kali pemberian nah untuk meben danzol ini diberikan selama 3 hari dengan dosis yaitu 2 x 100 mg nah albendazol juga bisa diberikan sebagai dosis tunggal tapi ingat ini tidak bisa diberikan pada anak di bawah 2 tahun dan juga tidak diberikan kepada ibu hamil nah untuk dosis hamil dan zol sendiri itu dosis tunggal sebanyak 400 mg demikian video untuk kali ini jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share video ini terima kasih selamat menikmati